Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Atas nama cinta Ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Ku bersumpah atas nama cinta Kalo kamu bisa menghargai keluarga aku Terutama orangtuaku Kayi Pasti aku bisa memberikan cinta yang tulus untuk kamu Aldo Mulai detik ini dan seterusnya Apa yang aku lakuin aku gak mau tanggung jawab Jangan salahin aku Al Ini suatu hari Farel akan tahu Kenapa Fitri jadi stres Dia juga pasti tahu bahwa Mami lah yang mencoba memisahkan dia dari Fitri Kalo sampe itu terjadi Mami akan kehilangan semua rasa hormat dan cinta Farel sama Mami Jamkan itu baik-baik Jadi menurut kamu Kalo istri salah suami gak berhak negur Kalo kamu gak terima Kamu pulang aja ke Unogiri Ini kan yang Mami inginkan Fit Maafin aku ya Aku emang jahat sama kamu tadi pagi Tapi tolong ngertiin aku Fit Aku hanya ingin mengembalikan kebahagiaan keluarga seperti semula Maaf kalo akhirnya bikin kamu sedih Untuk mengembalikan hakmu di rumah aku Aku harus merebut hakmu dulu Rel ini laporannya Moza sama Vino kok belum nyerahin ya? Gua juga gak tahu Tapi gua rasa mereka semalam habis berantem Terus mereka kecapean dan mereka gak masuk kantor Hehehe Lagian gua bingung sama mereka Telat datang ke kantor bisa barengan Sakit Terus gak masuk ke kantor Bisa barengan juga Lama-lama jadian tuh mereka Gak mungkin Rel Tau main Jerry bisa rukun Tapi mereka kayaknya gak mungkin banget ya Rel Lo lupa apa? Cinta itu gak ketebak Gua aja yang dulunya galak banget kayak gini Bisa jatuh cinta sama Fitri Lo juga kan? Gak nyangka kan lo? Bisa nikah sama adik gue? Kita bisa jatuh cinta sama siapa aja Al Tanpa kita sadari Iya kan? Lo kena apa Al? Enggak, gak apa-apa Lo lagi ada masalah ya sama Kayla? Enggak ada lah Semuanya baik-baik aja kok Syukur deh Halo Mai Besok itu ulang tahunnya si Rain Dia minta dirayain Mau dirayain dimana Mil? Dia kan masih sakit Kebetulan dia udah lumayan baik kondisinya Kebetulan kata dokter Dia udah boleh pulang Cuma ya itu harus istirahat di rumah Baguslah kalo gitu Terus mau dirayain di rumah ulang tahunnya? Ya iya Tapi ya itu dia Mai Kebetulan aku gak bisa dan gak ngerti Apa aja persiapan buat pesta Kau mau ya buantuan aku? Biarin aku yang ngomong Bentar ya Mai Tante Tante masih sayang kan sama aku Iya dong sayang Tante sayang banget sama Rain Nah kalo gitu Tolong Bantuin bikin pesta buat aku ya Oke oke ya Nanti tante bantuin Rain Sekarang tante mau bicara sama papa boleh ya Jadinya gimana Mai Oke Mil Nanti aku bantuin siapin semua keperluannya Termasuk aku pesenin kue tarti juga ya Wah makasih banyak ya Mai Iya sama-sama Iya sama-sama Gimana ya Padahal kan nanti sore aku janji mengantar Alif ke taman ketemuan sama Mas Bram Halo Mam 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 Mau minta tolong Mam Tolong bilangin ke Bibi nanti sore anterin Alif ke taman ya Alif mau ketemuan sama papanya Iya 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 gitu aja Mam ya Makasih Mam Maafin aku ya Mas Ini laporan Api Oke Iya makasih Terus dari kreatif ada laporan Finn Ehm Ehm Iya itu pak Ehm Pemotretan untuk produknya Pak Indra sampai sekarang belum jalan pak Enam Rhael Itu di follow-up ya Tepuk Baby Mossa Ada laporan nggak Hach Ehm Maaf Enggak ada Om Oke kalau gitu Rapat kita selesai Selamat sore Selamat kerja ya Selamat kerja Al, biasanya berantem Sekarang bareng dengan bersinnya Bentar, gue mau tanya dulu Ini siapa nularin siapa nih? Apa sih? Orang cocah lagi kayak gini Wajar kan? Yaudah lah, makan siang aja yuk Itu pertanda, Mos Pertanda jodoh Flu aja bisa bareng kan? Ya gak, Ram? Ngaco kamu Siang, Bu Cari siapa ya? Ibu Kailanya ada Saya mau ngantarkan surat dari temannya Ibu Kaila Sebentar ya Kaila Kaila Ada surat nih buat kamu Aduh, kamu tuh ngapain kesini sih nekat banget? Kan tadi kamu sendiri yang bilang Berani gak dateng ke rumah? Dan sekarang aku jabanin kan? Nah sekarang aku mau nanya sama kamu Kamu mau gak makan siang sama aku? Atau aku akan kesini terus Aduh, Ren Apa ngertiin posisi aku dong? Iya Atau tidak? Kai Tolong tutup pintunya Debunya nanti masuk lagi, Kai Iya, iya, Ma Renny, mendingan sekarang kamu pulang deh Daripada abis ini aku Aku bisa dibunuh sama orang rumah Iya Atau tidak? Iya, iya, iya Bener-bener gila ya kamu Aku memang gila Gila karena kamu Mami tuh kan tiap hari Rel ngajarin dia Ngasih contoh ini Ngasih contoh itu Tapi ya Dia tuh gak bisa apa-apa Rel Atas nama cinta Ya Allah Tolong keluarkan aku dari masalah rumah tanggaku ini Tolong kembalikan suasana keluarga ku yang dulu Yang rukun, bahagia Selalu penuh tawa Tolong bantu aku untuk menyelesaikan hutang mas Norman, ya Allah Al, udah makan siang? Malas, mas Al, kamu udah masalah apa sih? Soal Kayla Atau Soal hutang kakak kamu itu Ya Dua-duanya, mus Aku gak tau lagi harus gimana, mus Cuma aku satu-satunya orang Yang bertanggung jawab di keluarga aku, mus Kalau semua masalah diselesaikan sama aku sendiri Terus siapa? Siapa yang menyelesaikan masalah aku, mus? Dan soal Kayla Aku gak mau Aku gak mau rumah tanggaku hancur Sampai-sampai detik ini Aku belum bisa membahagiakan dia, mus Ya, itulah hidup, Al Orang yang kita cintai dan mencintai kita Pasti punya harapan lebih sama kita Dan di saat harapan itu tidak bisa dicapai Mereka berhak buat kecewa dan marah sama kita Sebenernya gak jadi masalah sih, Al Tapi berhubung kamu tulang punggung keluarga Dan kepala keluarga buat Vinza dan Kayla Harusnya kamu bisa jelasin sama mereka Jelasin aja, Al Mereka mesti ngerti kok Aku yakin Karena mereka sayang banget sama kamu Makasih, ya, mus Mungkin ini semua Cuma karena komunikasi Jadi semuanya kacau kayak begini Ada apaan sih? Kok ngeliatnya kayak gitu banget? Wah Kayaknya Gue ketinggalan berita penting nih Ini bener yang gue liat Kok bisa kayak gini? Li Bu Maya ada? Tau tuh mas Tadi buru-buru gitu Kayaknya dia udah pulang deh Jam segini sudah pulang? Iya Katanya ada urusan penting mas Udah mas Saya ke kantor Pasti dia pulang cepat Buat ngambil Alif Terus Pergi ke taman Ketemuan sama aku Waduh Jadi gak sabar Jadi gak sabar Halo Ini Nadine ya? Ini Kak Yuga Ini Kak Yuga Ini beneran ini Kak Yuga Kak Yuga Kembali lagi ke sini Nadine kangen Kak Yuga juga kangen banget sama Nadine Kak Yuga Kak Yuga kena banget pulang-pulang sih Soalnya Kak Yuga sama Papa belum banyak duit Jadi belum bisa pulang Ayo bang bang Kak Yuga gak pengen konggo sama Nadine Sambar lagi Kepengen sih Kepengen banget Kemarin Pas Nadine lagi tidur Aku cium kamu, Din Hah? Pas dimana, Kak? Pas di ulang tahun yang kemarin itu Aku lagi bantuin papaku Hah? Hah? Kenapa kak Yuga waktu itu? Hah? Enggak samperin Eyang sama Nadine Gedung, Din Jangan nangis terus Eyang, sehat gak? Iya kak Salam ya Buat Om Norman Salam juga ya Buat Eyang Nadine Kenapa nangis? Emang siapa yang telepon? Siapa juga Eyang Kenapa Nadine gak bilang sama Eyang dari tadi? Eyang juga kangen kan? Eyang kepengen ngomong Nadine Mam Lia kok heran ya sama Farel tadi pagi Kok dia jadi aneh gitu ya Mam ya? Mama juga heran Farel tadi pagi kok gak begitu ya sama Mitri Ya tapi Farel kayaknya harus tau deh perasaan Lia Mam sama sikap dia tadi pagi Lia pengen telepon dia deh Kayaknya dia masih di kantor deh Mam Mami Tungguin Halo Mi Ah Rael Mami bisa ngomong bentar gak sama kamu? Ya boleh lah Mi Kenapa Mi? Kamu kenapa sih sayang? Tadi pagi itu kamu galak banget loh Kamu gak boleh dong marah-marah gitu sama Fitri Kenapa sih sayang? Ya gimana dong Mi? Gimana aku gak kesel sama dia? Dia itu siapa Mi? Dia itu menantu Mami Harusnya dia bantu Mami dong Makanya aku marah sama dia Mi Lagian Mami harusnya ngomong sama dia Mi Ajarin dia Aku pingin dia kayak Mami Di mata aku Mami itu hebat banget Mi Jadi tolong bimbing dia ya Mi? Rel Mami minta maaf sebelumnya ya sayang ya Sebetulnya kan Fitri itu kan emang gak bisa apa-apa Rel Mami itu kan tiap hari Rel ngajarin dia Ngasih contoh ini Ngasih contoh itu Tapi ya Dia itu gak bisa apa-apa Rel Dia gak mau kok dengerin Mami Jadi kan Mami percuma aja ngajarin dia Orang dia gak mau dengerin Jadi Kenapa gak Mami kenapa gak bilang sama aku dari dulu Mi? Ya mana mungkin lah Rel Mami kan gak berani dong sayang Nanti kalo Mami komplain dikirain kamu Mami mau misahin kamu sama Fitri Rel Mami itu kadang-kadang bukan gak enak aja sama kamu Tapi sama Papi juga Rel Soalnya kan Papi tuh sering nasetin Mami Kalo Mami sama menantu tuh harus akrab Gak boleh beda pendapat Jadi Mami kan gak enak Ya Mami kadang-kadang nyabarin diri aja Rel Tapi ya Mami berusaha diem aja selama ini Rel Ya mungkin Fitri gak mau nganggep Mami kali ya Rel ya Jadi Mami Eh Halo Rel Pak Rel kamu kok diem aja sih sayang Pak Rel Eh Iya Mi iya Mi ee Mi aku bentar lagi ada meeting nih Ntar aku telepon ya Eh iya iya Rel Aku emang udah pernah janji sama Mami Untuk gak akan ninggalin Mami sampe kapanpun Tapi Kenapa Mami tegel aku ini ke Fitri Mi Apa salah Fitri Mi? Apa salah istriku? Mi Jujur Mi Ini berat banget buat aku Dan gak fair buat Fitri Mi Tolong Mi aku gak mau jadi anak yang menyelahkan ibu sendiri Jadi Tolong jangan buat situasi jadi begini Mi Kenapa harus saya? Soalnya Bu Maya gak ada di kantor Pak Bu Maya sedang ke rumahnya Pak Emil Sedang ngurusin ulang tahun anak Pak Emil Keterlaluan banget sih Maya Keterlaluan mothers Rel Gua udah buat konsepnya Mau di cek dulu sebelem meeting Lu kenapa, Rah? Ada masalah? Eh... Enggak Al, mungkin enggak ya Masalah lu Rokun sama masa sekarang Gue juga sampai sekarang belum tahu, Rah Gue sendiri enggak tahu Dan enggak bisa ninggalin masa lalu gitu aja Tapi masa sekarang juga Enggak bisa kita berdamai gitu aja Susah juga, Rah Iya sih, emang susah Ya, mungkin jalan terbaiknya Kita harus tinggal terpisah Sementara waktu kita enggak usah bareng-bareng dulu, Rah Rah, meeting sama Pak Eko Bentar lagi, mau berangkat sekarang Sama sore, Pak Abraham? Sore, Bi Kok Bibi yang ngantar? Mbak Maya mana? Belum pulang tuh, Pak Saya juga enggak tahu kemana Tadi di kantor dia juga pulang cepat Diren dia langsung pulang, jemput Alif Enggak kok, Pak Enggak ke rumah Coba aja Bapak telpon Enggak aktif lagi Sini deh, Bi Makasih, Bi Udah dianterin Mari Pak, saya pulang dulu Iya, iya Iyai Tama tidur sama Bapak ya malam ini ya Maya gimana sih? Katanya mau dateng Kemana sih dia? Enggak ngasih kabar lagi Ditelepon enggak bisa Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Ini pasti Maaya nih Kantor? Iya Halo Pak Bram Ditunggu di kantor sekarang juga Ada yang penting, Pak Ada tamu Tapi Pak Emil enggak ada di kantor, Pak Kata Pak Emil Tom ditangani oleh Pak Bram Kenapa harus saya? Soalnya Bu Maya enggak ada di kantor, Pak Bu Maya sedang ke rumahnya Pak Emil Sedang ngurusin ulang tahun anak Pak Emil Keterlaluan banget sih, Maya Aku sudah jemput Alif ke sini Dia malah nyenengin anaknya orang Anaknya Emil lagi nih bela-bela Ibu macam apa sih dia? Assalamualaikum Pak, gimana Pak Teddy satenya? Laris gak, Pak? Kayan Kenapa sih, Mas? Kok kayak yang sedih kayak gitu? Bagi kayak ngutang ya? Kagak, kagak ada yang ngutang Terus kenapa dong, Pak? Loh Pak Um Mucit enggak mana? Itu dia, Nah Yang bikin Papa gedeg Kenapa lagi sih, Mas? Dia malu-maluin di sini Iya? Dia enggak malu-maluin sih Cuma gara-gara kebanciannya Setelah-terah jadi kebuncit sama dia Diajak main sinetron deh Bukannya aku Padahal aku enggak pengenan Um Mucit hebat banget ya, Pak? Hebat apaan? Nah Kalau cuma kayak banci Enggak perlu banci beneran Eka juga bisa Eka juga pernah Mas Semua orang pada seneng sama Papa Tau lo, Nak Papa lagi gedeg sama si Kingkong Shhh, Mas Buktinya Papa dapat uang banyak Dari jualan sartre Ya kan, Pak? Mas, ini dari rumah Enggak Jangan bilang kemampuan sama aku Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak Nabila Ini Pak Iman Eh, Bapak sama Ibu mau minta tolong Bapak sama Ibu masih berhubungan dengan Norman Ehm, Tau gak? Tau gak, dimana biasanya Norman dagang sekarang? Ehm, memangnya kenapa, Pak? Bapak sama Ibu, sama Nadine Ingin ketemu sama Yuga Iya, iya Iya, kangen sekali Sama Norman juga Iya Ehm, Mas Norman mangkalnya di Ehm, aduh, Pak Nabila kurang tahu, Pak Mas Norman itu biasanya suka berpindah-pindah mangkalnya Ya udah deh Kalau begitu Iya Tapi, Nak Nabila Kalau sudah tahu Tolong lekas kasih tahu Ibu atau Bapak, ya? Iya, Pak Terima kasih, anak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas, Mas, sampai kapan sih saya harus bohong kayak gini, Mas? Iya, Pak Boong kan dosa Jangan dikira aku suka melakukan hal kayak gini Tapi, kau harus kayak gimana lagi? Bukannya aku jahat Bukannya aku gak mau ketung sama mereka Tapi, aku gak mau aja sampai mereka tuh ngeliat aku punya kehidupan seperti ini Bil Orang tua mana sih Yang tega ngeliat anaknya jadi tukang sate Padahal dulunya aku pernah kuliah Iya, Mas Nabila ngerti kok Yaudah Nabila ntar juga pulang dulu ya, Mas ya Dia pasti belum ngerjain PR Sama belum tidur siang, ya kan? Nidup juga ya Makasih, Ayang Bila Assalamualaikum Tidak apa-apa Kok hari ini Farel belum telpon aku ya? Biasanya sesibuk apapun dia pasti sempat telpon aku Apa dia masih marah ya? Aku dimatiin Dia masih marah sama aku Rael Kamu udah dimana, sayang? Aku telpon kok dimatiin sih Masih marah ya? Maaf ya Ini semua emang salah aku Tapi jangan cuekin aku dong, sayang Maafin aku, sayang Aku sama sekali gak marah sama kamu Aku cuma Cuma pingin kamu dan Mami bisa rukun lagi kayak dulu Seperti ibu dan anak kandung Selama itu belum terjadi Kalian akan kehilangan aku Aduh, mampus gue Kok Farel sama Aldo bisa ada disini sih? Jangan-jangan mereka sengaja lagi nyariin aku Atas nama cinta Aduh Aduh Farel kok gak nelpon-nelpon sih? Padahal dia bilang mau telpon lagi Ngobrolnya juga belum telar Aku yang telpon aja deh Kok dimatiin sih? Apalagi meeting ya? SMS aja deh Farel Kalau udah meeting Tolong hubungin Mami ya sayang Thank you Ya ampun Mertua sama menantu Sama-sama pegang HP Emangnya main SMS sama suami Apa iya? Marissa, enak pakarannya Aduh Aduh Mampus gue Kok kak Farel sama Aldo bisa ada disini sih? Jangan-jangan mereka sengaja lagi nyariin aku Aduh Kenapa kek? Renan, kamu buluan nih buruan pulang Kamu duluan aja soalnya Aduh Emangnya kenapa sih? Kamu liat gak sih? Tadi itu kakak aku sama suami aku Jangan-jangan mereka nyariin aku lagi Aduh Bisa mampus nih Kamu duluan Gi Yaudah tenang aja Tenang aja Gini aja Mendingan aku keluar duluan Aku cek Kalau bisa nyaman Aku telepon kamu Baru kamu keluar Oke Halo, Kei Suasaan aman Sekarang kamu cepetan keluar ya Mumpung mereka gak liat kesini Kamu jalannya pelang-pelang aja ya Oke Oke Kei lah Sorry kamu latihan kamu Kei lah Kamu ngapain disini kei? Aku abis ketemu sama temen-temen SMA aku Tapi mereka udah pada pulang kok Ini aku juga mau pulang Al Kamu Oh Aku mau meeting sama klien Sama Farah juga Kei Kamu gimana kabarnya? Finse gimana? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, Kak Kamu kenapa, Kei? Ada masalah? Gak apa-apa Bener gak ada apa-apa Bener gak apa-apa kok Aku kecapean aja kali ya Pucet ya? Yaudah, Kei Mendingan kamu pulang terus istirahat ya Yaudah Ini aku juga udah mau pulang kok Lagian ditungguin kalahnya Selain kan Aku pulang dulu ya Aku pulang dulu ya Sama suara ya, Pak Emil Gue Maya Loh, Bram Kamu udah ke kantor belum? Soalnya tadi saya tadi pesen ke Bu Cindy Untuk supaya kamu nanganin tamu-tamu di kantor Pak, saya tahu Pak Habis ini saya balik lagi ke kantor kok Pak Saya ke sini kebetulan mau nemenin anak saya Mau cari es krim Ya maklum lah Katanya sih mamanya lagi sibuk banget di kantor Tadinya mamanya mau nemenin kita jalan-jalan Tapi ternyata ada urusan yang lebih penting lagi Daripada urusan untuk anaknya dan suaminya Bapak bertiga ini kalau saya lihat Seransi sekali ya Seperti keluarga bahagia Tuh kan May Bram aja ngomong kayak gitu Dia bilang kita bertiga kayak keluarga bahagia Maksudnya apa, Mil? Bicara Anda kok, May Jangan dimasukin ke hati ya Ya kan, Bram? Enggak, Pak Ini harus ditanggapi serius sama Bu Maya Iya kan, Bu Maya? Kalau suami Bu Maya Yang tidak bertanggung jawab itu mengabaikan Bu Maya Kenapa enggak Bu Maya tinggalin aja dia? Karena saya pikir Dia pasti akan lebih senang Kalau dia ninggalin Bu Maya Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Emang Mamanya mirip sama Maya? Iya mungkin Agak-agak mirip kali ya, Pak Saya duluan, Pak, ya Saya ngevalet dulu ya, Mil Ibu macam apa aku ini? Pernah enggak sih Farhal tuh meeting? Tapi kok deh tadi meeting enggak selesai-selesai? Atas nama Jinta Sate-sate Sate nikmat Sate lezat Sate 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 beli pate bang waduh dia cakep nih mau beli berapa neng satu porsi aja bang berapa harganya ah kalau buat neng cantik sih abang kasih gratis tahu dari mana kalau saya cantik Bang suara neng aja lebih lembut biasanya sih kalau suara lembut orangnya pasti cantik hehehe Abang bisa aja deh beneran nih Bang gratis Bang iya tapi asal neng mau nemenin Abang disini iya deh pasti minta satu porsi yang gosong-gosong ya Bang yang gosong pahit dong nggak papa pokoknya yang gosong yang matang aja neng ya pokoknya yang gosong nggak ngerti ya Bang kayak mata saya nih Bang 토�ulangan wah aktin lu Hehat banget man sekali tik langsung dapet kagetnya natural banget Mas Toman bangun, aduh, mas, pak, ini kayaknya pingsan beneran deh, kok bisa, bangunin, bangunin, bangunin Mas, 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 mas Mas Norman, ujin kasih napas buatan aja ya, sini bibirnya, mas, mas Nampas buatan, mas, buatan, eh, gak, gak, gak Bukan, man, bah, huhu Lu lagi, napas buatan Yang ada gue bangun kakak, kakak gue iya. Lagi acting-nya total banget cuman. Sampai pingsan betulan gitu. Niat setan beneran, saya udah biasa. Yang lebih nyeremin, malah. Saya pingsan gara-gara kenapa lawan main saya. Nih, si Ucin. Mai, kamu kok diem aja? Kamu terganggu ya? Sama omongan Bram. Saya juga bingung kenapa Bram bisa ngomong kayak gitu. Harusnya dia gak ikut urusan rumah tangga kamu, Mai. Tante, kalau tapi pesta ini gimana? Bagus. Kalau kartu undangan ini gimana, Tante? Bagus. Kok dari tadi bagus dari sih, Tante? Memang bagus kok, sayang. Rem pinter milihnya. Besok pas acara ulang tahunku, anaknya Tante Maya dibawa ya. Pokoknya harus dateng ya. Iya, Mai. Ajak anak kamu lah sekali-sekali. Biar bisa kenal semarin juga. Gimana ya? Kita lihat besok aja ya. Soalnya, dia... Iya kenapa, Tante? Dia lagi... Agak gak enak badan. Waduh. Berarti sekarang dia sendirian dong di rumah. Yaudah deh, Mai. Kamu pulang aja deh, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kok. Ada papanya. Feral tuh sesibuk ke apa sih. Sampai gak sempet-sempet telfon aku. Atau dia masih marah ya sama aku. Tapi kok marahnya lama banget. Enggak diangkat. Maaf ya, Fit. Aku gak angkat telfon kamu. Halo. Paparel ada telfon di lain dua. Dari siapa? Dari Ibu Fitri. Katanya penting. Bilang aja, saya lagi meeting ya. Iya, Mbak. Bu, maaf ya. Paparelnya lagi meeting dan gak bisa diganggu. Oh, gitu ya? Yaudah, nanti Titi pesan aja ya kalau paparelnya udah selesai. Tolong dikasih tahu kalau saya udah nelfon. Makasih. Pernah gak sih, Feral tuh meeting. Tapi gue udah ya tadi meeting gak selesai-selesai. Pak Min, bisa nantarin saya ke kantor gak buat ketemu sama paparel? Bisa, non. kemana tuh, Ana? Pasti udah itu nyusuk Feral ke kantornya. Biarin aja lah, Mam. Feral juga gak mau kok ketemu sama dia. Feral kan lagi marah banget sama dia, Mam. Kamu tuh jangan diem aja dong, ya. Sebelum si Fitri itu yang membujuk Feral, kamu tuh jangan sampai keduluan. Mendingan kamu buruan nyusul ke sana. Rebut kembali Feral ke sisi kamu. Nanti kita bisa lihat ya, Feral itu lebih mencintai istrinya atau mencintai kamu sebagai ibunya. Mam, kayaknya Mama bener juga. Yaudah, kalau gitu Lia mau nyusur ke retro, ya, Mam, ya? Gitu dong. Jangan sampai kamu tuh kalah sama nantu. Suami aku itu adalah anaknya Mami. Apa itu salahku? Dosa aku? Kamu... Mami... Atas nama cinta Halo? Halo, Bi. Fitri mana, Bi? Oh, baru aja keluar, Mas. Mbak Fitri sama Ibu Lia sama-sama ke kantor retro. Hah? Oh, yaudah. Makasih, Bi. Halo? Halo, Sus. Nanti kalau ada orang yang nyari saya, bilang saya lagi keluar. Siapapun itu. Baik istri saya maupun ibu saya, ya. Maaf, Mbak. Pak Farahnya ada, Mbak. Maaf, Bu. Pak Farahnya lagi keluar kantor. Makasih, ya, Mbak. Farah kemana? Pak Farahnya baru saja keluar, Bu. Terus ya, Bu. Mami tuh sengaja kok gak nelpon kamu. Mami pengen tahu aja. Kamu ingat gak, Fit? Kamu itu kan pernah janji sama Mami di atas kertas lagi. Kamu setujuin kan? Kok kamu nekat sih ke kantor ini? Iya, Mi. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Tapi, Mi. Hari ini tuh Farah sama sekali gak ngasih kabar sama aku. Bahkan dia gak sama sekali gak mau ngomong. Aku telpon gak dijawab. Aku mohon, Mi. Aku mau ketemu sama Farah sebentar aja. Lagian kenapa sih? Mami selalu ngarang aku untuk datang ke sini. Kantor suami aku sendiri. Aku tuh ketemu suami aku sendiri. Apa itu salah? Fit! Kamu sekarang banyak ngomong ya? Mi, aku mohon. Aku mau ketemu Farah bentar aja. Habis itu aku janji aku pulang. Aku gak akan ke sini lagi. Gak perlu. Nanti malam kan kamu ketemu sama Farah. Udah, sekarang juga kamu pulang ah! Aku gak akan keluar dari sini. Sebelum aku ketemu sama Farah. Mi, Mi. Udah lah, Mi. Semoga bisa disesankan baik, Mi. Udah lah. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Fit! Mendingan kamu ikutin aja deh. Apa kata maminya Farah. Daripada ribut. Iya kan? Mbak! Aku tuh cinta sama Farah. Aku cinta sama suami aku sendiri. Apa itu salah? Dan kebetulan, suami aku itu adalah anaknya Mami. Apa itu salahku? Dosa aku? Kamu! Mi! Mi! Aku tahu betul, Mi. Sebagai seorang wanita, Papi akan menjaga kehormatan mamin di depan umum. Tapi itu juga aku, Mi. Sebagai suaminya Fitri, aku akan menjaga kehormatan Fitri di depan semua orang, Mi. Termasuk Mami sekalipun. Riel. Tadi itu sebenernya... Diam kamu Fit. Mendingan sekarang... Mami sama kamu Fit. Mendingan sekarang pulang ya. Aku harus kasih permintaan tertulis buat kamu, Fit. Supaya kamu pulang. Pulang, Fitri. Mama minta pindah di rumah ini, Pak. Tapi, Pak. Ini kan rumah Papa sama Mama. Harusnya aku sama Kayla yang pindah, Pak. Semua demi karir. Atau demi Emil. Supaya dia bisa terus-terusan negatin kamu. Gitu? Bukan gitu, Mas. Cukup, Mai. Sekarang kamu keluar dari sini. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Maksud kamu apa, Fit? Kamu mau kita cerai? Atas nama cinta. Ku relakan jalan ku beradang. Asal engkau akhirnya denganku. Ku bertumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.